Hi guys, Assalamualaikum guys Jumpa lagi di channel gue My Heart Channel Guys, kali ini gue ingin sedikit Berbagi informasi tentang bagaimana Cara mengganti Handle gigi ini Supaya lebih Cantik kelihatannya Kebetulan gue udah punya Salah satu untuk handle Kepala Cobra Nah ini guys Jadi gue ingin ganti Handle ini Ke handle gue yang lama Ini guys Ini nanti akan gue copot Dan akan gue ganti Dengan yang ini guys Supaya kelihatannya lebih Variasi aja sih guys Karena kalau untuk Fungsinya Hampir enggak Enggak beda jauh lah dengan ini Dan ini kan fungsinya Supaya untuk pegangan aja Jadi dengan gue ganti ini Mobil gue Sedikit ada Variasi aja Dan Sedikit berbeda Dengan mobil-mobil Pada umumnya Oke guys Bagaimana caranya Yaitu Kita putar dulu Handle ini ke kiri guys Untuk membukanya Kita putar ke kiri Lalu kita lepas dulu Kepala handle Gigi ini Oke guys Selanjutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Nah oke guys Disini bisa kalian lihat Ada kayak ulir Untuk memasangkan Kepala handle ini Tadi guys Sedangkan di kepala Cobra atau handle Variasi gua ini Juga ada ulirnya guys Jadi ulir ini Nanti kita pasang Kesini ya guys Nah Untuk kepala handle ini Jangan dibuang ya guys Karena nanti Jika kita bosan Menggunakan Handle gigi Variasi ini Kita bisa kembalikan lagi Ke standarnya ini guys Jadi Saatnya kita simpan Kedalam Ini guys Oke Setelah selesai Kita simpan Saatnya kita pasang Handle variasi ini guys Kita putar ke kanan guys Jadi guys Untuk handle variasi ini Sebenarnya kalian bisa Dapatkan di Toko-toko online shop guys Seperti Bukalapak Maupun Shopee Dan Tokopedia Dimana mereka Sebenarnya Menjual Variasi handle ini guys Jadi jika kalian Tidak menemukannya Di kota kalian Kalian bisa cari Di Penyedia Tersebut guys Seperti Bukalapak Tokopedia Maupun Shopee Tapi jika Di kota kalian Kalian mempunyai Atau Ada Jualan handle variasi ini Gue sarankan Si enaklah Bli Offline Atau Langsung COD Supaya Kalian bisa Melihat Atau Mengamati Bentuk Dari Ukiran Ini guys Jika tidak rapi Kalian bisa Menolaknya Namun Jika kalian Membeli Secara Online Itu kan Kalian Tidak Bisa Mengamati Hal ini Apakah ada Cacat Atau Ada Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kalian Jadi Gue sarankan Beli COD Namun Jika Tidak Ada Di Kota Kalian Bisa Juga Kalian Beli Di Tokopedia Bukalapak Maupun Shopee Oke guys Disini Udah Gue Pasang Handlenya Dan Udah Terpasang Dengan Kuat Pakai Ini Lebih Nyaman Gue Rasa Karena Dia Lebih Tinggi Mungkin Lebih Nyaman Namun Untuk Ini Namanya Sekedar Variasi Doang Biasanya Variasi Itu Tidak Lepas Dari Ketidak Nyaman Namun Enak Dilihat Seperti Itu Jadi Guys Ini Gue Beli Kira 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 80 An Ribu Kalau Gak Salah Guys Tapi Ini Udah Lama Dan Enggak Gue Pasang Selama Ini Ya Guys Ya Karena Gue Punya Keponakan Yang Masih Kecil Guys Jadi Jadi Kalau Dia Melihat Ini Dia Takut Ketika Gue Bawa Mobil Dan Dia Tidak Mau Duduk Di Dalam Mobil Gue Jadi Ini Gue Lepas Ya Guys Nah Guys Gue Rasa Video Gue Kali Ini Tentang Bagaimana Cara Mengganti Handle Gigi Mobil Toyota Pios Ataupun Mobil Apa Saja Ya Guys Jika Kalian Suka Guys Dengan Video Gue Ini Silahkan Tekan Tombol Like Komen Dan Bagikan Ke Teman Teman Kalian Guys Dan Jangan Lupa Juga Guys Tekan Tombol Subscribenya Karena Gue Akan Selalu Memberikan Sentrik Tentang Otomotif Guys Baik Itu Motor Maupun Mobil Jadi Konten Gue Gak Lari Dari Hal Dua Hal Tersebut Guys Hanya Tentang Motor Atau Mobil Maupun Sepeda Bisa Juga Nanti Asal Berhubungan Dengan Otomotif Atau Kendaraan Ya Jadi Guys Jangan Lepatkan Tombol Subscribenya Terima Kasih Sudah Menonton Guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subtitle 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 Subtitle